Masih bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, kalau tadi kita lihat ada banyak sekali keluhan dari rumah sakit yang sampai hari ini belum dibayarkan. Masalah ini sebetulnya lebih ke arah bagaimana kita menyelesaikannya, itu paling penting. Dan itu kalau kami melihat ini lebih ke arah bagaimana cash flow management di masing-masing level. Tentu pemerintah punya cash flow management juga negara. BPJS juga, cash in-nya juga sangat tergantung cash flow management yang ada di pemerintahan. Nah ini cash trading-nya ke bawah, pasti ada masalah juga di cash flow management di rumah sakit. Tapi kami sebetulnya BPJS Kesehatan ini dihukum. Dihukum loh. Dihukum oleh undang-undang. Jadi kalau terlat bayar itu dendam 1% setiap bulan. Nah sedangkan bunga bank itu paling tinggi sekarang 1 bulan paling 0,8%. Nah untuk itulah kami melihat di sini dan bekerja sama dengan PRC, kita buat skim yuk. Sementara uang belum turun, nanti ribut, rumah sakit tidak bayar tenaga kesehatan, kita pakai program Anjak Piutang. Supply Chain Financing. Ada 13 lembaga keuangan, silakan rumah sakit bicara. BPJS memberikan underlying-nya bahwa memang betul ada piutang. Kemudian rumah sakit meminjam di situ. Itulah kemudian buat operasional berjalan terus. Rumah sakit bayar dendam 0,8%. BPJS dihukum 1%. Sebetulnya ini bisa selesai persoalan ini kalau kita melihat dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat. Banyak rumah sakit sudah menjalankan ini. Tapi dalam kesempatan one-on-one ini kami juga berharap rumah-rumah sakit lain juga. Ayo sama-sama, persoalan ini kita selesaikan bukan dibahas-bahas, apalagi digoreng-goreng. Apalagi suasana kan agak berbeda nih sekarang. Kita selesaikanlah baik-baik. Banyak contoh yang bisa dilihat di rumah sakit-rumah sakit yang sudah menggunakan program ini. Bahwa nantinya pada saat akhirnya komitmen pemerintah itu kelir. Segala sesuatu mesti diselesaikan terkaitannya dengan piutang-piutang yang ada. Artinya Anda mengajak bahwa rumah sakit di tingkat paling bawah itu juga melakukan perencanaan defisit begitu? Pada saat ini belum dibayarkan, kami buat off-seal. Kecuali yang punya modal kerja kuat. Ada rumah sakit punya modal kerja kuat. Tiga bulan belum dibayar, itu mereka masih punya. Istilahkan iron stock yang bagus. Kemudian ada rumah sakit yang kemudian mungkin dia masih punya kolateral lain. Tapi ada rumah sakit yang sama-sama, sama sekali kering. Nah inilah kami kasih opsi. Kita nggak boleh berdiam diri loh. Dan kemudian kami dokternya minta atau tenaga kesehatannya, mana jasa kami? Oh nanti dulu deh, belum dibayar BPJS. Nunggu nanti kalau BPJS bayar. Nah itu menurut saya harus kita selesaikan sama-sama. Kita tidak ingin juga keringat tenaga kesehatan sudah dia sungguh-sungguh ini kemudian tidak dapat dipenuhi. Dan opsi untuk menyelesaikan itu ada. Kecuali nggak ada opsi. Opsinya ada. Ini tuh apakah sudah semua rumah sakit mengetahui opsi dari BPJS? Kami kampanyekan ini sudah cukup lama. Dan sudah, kita tidak mau menyatakan banyak ya, tapi sudah ada rumah sakit yang mengambil kesempatan ini. Nah namun rumah sakit-rumah sakit tertentu mungkin ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain. Nah kami terus dekati. Ada yang menyatakan, oh ini nanti apa namanya riba bunga, kita cari bangsa riah. Nah kita cari semua opsi untuk kemudian operasional jangan terganggu dulu. Karena kita sedang menata di level yang lebih tinggi di pemerintahan untuk mengkalkulasi ini. Kemudian mencari jalan keluar atas pemecahan ini. Salah satunya dengan terbitnya peraturan presiden. Misalnya ada sumber pendapatan lain yang cukup kontropersir ya. Misalnya pajak rokok dan lain-lain. Baik nanti, sebelum itu saya ingin lebih lagi kepada rumah sakit. Artinya ini kan juga berkaitan dengan saya dipaksa untuk ikut kepesertaan BPJS. Tapi kalau kayak gini bikin nyusahin nih, kalau rumah sakit bilang gitu bagaimana? Begini, rumah sakit ini sebetulnya dengan BPJS itu kan kontraktual base. Itu pilihan sebetulnya bekerja sama. Tidak dipaksa loh, ini saya koreksi loh. Jadi ada dua scheme, rumah sakit pemerintah itu memang wajib. Karena bagaimanapun juga ini buffer dalam pelayanan. Tapi kan rumah sakit swasta dapat. Jadi rumah sakit swasta yang kemudian dengan suka rela, turut serta dalam program ini. Karena apa? Karena program ini sesungguh atraktif. Tidak merugikan. Kita lihat pertumbuhan rumah sakit sejak program ini jalan. Awalnya program ini diikuti oleh sekitar 1.400 rumah sakit. Sekarang sudah hampir 2.300-400 rumah sakit. Sudah 80% dari rumah sakit seluruh Indonesia sudah bergabung. Dan tahu nggak, Kang Ajat? Lebih dari 60% itu swasta. Dan ini kita tidak pernah paksa. Keminatannya tinggi begitu ya? Itu atraktif saya lihat, keminatan tinggi. Nah kebetulan setelah 4 tahun setengah ini ada persoalan 3 bulan terakhir ini. Nah ini yang menurut saya, ya kita sudah sama-sama lah mengerjakan program ini. Tentu kalau tidak atraktif, tidak mungkin bertahan selama ini. Malah pada saat bersamaan mohon maaf lah. Ini masih ada teman-teman kita rumah sakit ingin bekerjasama. Tapi kami tentu melihat situasinya. Dan sampai nanti setelah kami terima kerjasama, melayani, kemudian berteriak kurang baik. Jadi lihat lebih komprensif. Tapi bahwa penyelesaian masalah itu ada. Tidak ada jalan buntu terhadap masalahnya. Tapi mau sampai kapan seperti ini terus, Papa? Tentu opsinya bukan tunggal, ya. Ada yang kita kenal dengan bauran kebijakan. Mohon maaf. Jadi kalau bicara bauran kebijakan, kita bahas sudah cukup lama. Ibu, Menko, PMK memang punya konsen tinggi ya. Bu, Puan, memimpin rapat ini selama 1 tahun ini sudah tidak terhitung ya. Untuk menyelesaikan masalah ini. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk menaikkan iuran. Tentu sebagai badan hukum publik, ini highly regulated. Banyak sekali stakeholders yang turut serta dan harus memutuskan memandang dari semua aspek. Tapi prinsip dasar adalah tadi. Bahwa pemerintah komit program ini berjalan dalam konsep anggaran berimbang. Seperti tahun ini. Tahun depan kalau peserta kita tingkatkan sebanyak mungkin, itu bisa kita tampanye habis-habisan. Tapi semakin banyak peserta, defisit akan lebar. Dengan sebagai konsekuensi dari iuran yang belum sesuai ini. Nah, untuk itulah kita sekarang dengan Kementerian Keuangan lagi bicara ini. Berapa peserta ini yang agak ideal, sehingga ruang fiskal pemerintah pun mampu menutup kesimbangan anggaran ini. Nah, nanti kalau pertanyaannya kapan, itu kemudian kita lihat keputusan-keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah. Ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Tapi paling tidak tiga hal yang selalu kita menjadi pegangan untuk membuat program ini sesuai jangka panjang. Satu, mungkin Kang Ajad bosen bicara iuran. Ada yang kedua manfaat. Manfaat ini apakah kita memang mau dilepas sampai nyundul langit gitu ya. Semua keinginan, nanti kan dilihat. Keputusan dasar seperti apa, kesehatan. Mana yang memang terkait dengan life-saving. Mana yang kemudian masyarakat bisa istilahnya self-help, menolong dirinya sendiri. Yang kedua, yang ketiga satu lagi. Nah, ini yang paling berat. Kita harus berani, tanda kutip ya, menghukum masyarakat. Artinya? Ada sanksi sebetulnya dalam undang-undang. Ini yang belum kita jalankan. Nah, ini kita edukasi terus contoh begini. Kalau sistem jaminan sosial yang benar ya, masyarakat yang nggak ikut itu dihukum. Secara satunya, misal, di Jerman, jelas dia mampu. Mau sekolah, nggak boleh sekolah. Mana kartu jaminan sosialnya? Memperpanjang SIM. Dilihat, oh Anda mampu. Anda itu jaminan sosial dulu. Dilihat lagi, cek lagi. Oh Anda ternyata menunggak iuran. Dihukum, Anda harus bayar dulu. Nah, kalau fase ini bisa kita jalani dengan baik, apa yang dikhawatirkan aja tentang kebelanjaan program ini, insya Allah akan terselesaikan. Ada produk konsumsi yang bisa menyebabkan orang sakit, tapi itu bisa menolong BPJS yang sakit. Tapi nanti ya, kita akan break dulu. Kita akan kembali bersama kami di One on One. Sampai jumpa. Terima kasih.